Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani peradi semua dalam program Kaltara Sepekan Program ini kami hadirkan khusus untuk peradi semua Untuk menginformasikan berita-berita seputar kegiatan Pemprov Kaltara Serta informasi terupdate lain Berita pertama mengenai Tokotani Indonesia Center Kalimantan Utara Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19 Jumat 1 Mei lalu, Gubernur Kaltara Irianto Lambri Meresmikan Tokotani Indonesia Center di belakang Pasar Indok Tanjung Senor Tokotani yang merupakan gagasan bersama antara Kementerian Pertanian Dengan Pemerintah Provinsi Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Tujuan didirikannya untuk membantu para petani dalam memasarkan komoditi hasil pertanian Melalui Tokotani ini, hasil-hasil pertanian seperti beras, bawang merah, bawang putih, lombok, dan lain-lainnya akan dibantu pemasarannya TTIC, Kaltara juga menyediakan armada angkutan untuk membantu mengambil hasil pertanian para petani Beberapa hasil pertanian juga dijual dengan harga yang terjangkau karena ada subsidi dari pemerintah Dengan adanya Tokotani ini, selain menguntungkan petani juga membantu masyarakat Berita selanjutnya mengenai penyaluran bantuan langsung tunai tahap 2 Yang sudah mulai disalurkan oleh Pemprov Kaltara Belte ini diberikan kepada masyarakat tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 Pada rapu lalu, Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lamri Menyalurkan bantuan langsung tunai tahap 2 kepada 181 kakak di Desa Tias, Kabupaten Gulungan Penerima bantuan ini berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara Tidak termasuk warga yang telah menerima program bantuan lain Gubernur meminta agar bantuan yang telah diterima dapat digunakan sebagaimana mestinya Yakni dengan membeli sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Dalam kesempat tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh warga mentaati protokol kesehatan Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 BLT tahap 2 ini bersumber dari dana sumbangan pengotongan gaji pegawai Pemprov Ditambah gaji Gubernur, dana bansos yang dialihkan untuk jaring pengaman sosial penanganan COVID-19 Serta bantuan dari program CSR Bangkal Tim Tara Berita selanjutnya mengenai pengumuman penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 Untuk SMA dan SMK Dimana pendaftaran PPDB sendiri dimulai pada tanggal 15 Juni mendatang PLH Kepala Disdikbud Provinsi Kaltara Firman Anmur menjelaskan pendaftaran PPDB dapat dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan mekanisme online bagi sekolah yang ada di perkotaan Dan offline, yaitu dengan cara menyerahkan berkas ke sekolah pada daerah 3T yang sulit mengakses internet Bagi yang mengantarkan berkas diharapkan hanya mengantar saja dan langsung pulang Agar tidak terjadi kerumunan Pendaftaran PPDB sendiri mulai dilakukan pada 15 hingga 20 Juni 2020 Dengan persyaratan umum maksimal berusia 21 tahun pada 1 Juli 2020 Dan memiliki surat keterangan kelulusan jika ijasa belum terbit Pengen nikmatin seduhan kopi barista sedangkan kita harus tetap stay di rumah saja selama pandemi ini Jangan khawatir karena Tarakan Brewing House akan hadir tawarkan solusinya Kebanyakan orang khawatir tidak bisa membuat kopi sendiri dengan kualitas rasa yang nikmat Dan lebih mempercayakan kopinya pada barista Terutama bagi penikmat kopi manual brew ya Nah di tengah pandemi COVID-19 Apalagi kota Tarakan tengah menerapkan pembatasan sosial berskala besar Kalau mau kopi tentunya gak bisa ke kopi shop dong Nah betul sekali Maka dari itu Tarakan Brewing House hadir dengan layanan terbarunya Sang barista akan datang langsung ke rumah Anda untuk menyeduhkan kopi Dan mereka melayani semua wilayah di area Tarakan Anda cukup membayarkan seharga kopi saja atau bisa bayar sesuka kalian untuk jasa seduh dari barista ini Baiklah informasi tersebut sekaligus menonton perjumpaan kita pada kali ini Jangan lupa untuk terus saksikan program Kaltaras Pekan Saya Reda dan rekan saya Saya Dara Aurora Kami pamit mengundurkan diri Terima kasih atas perhatian peradis semua Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton